Bumi saat ini merupakan satu-satunya planet yang paling indah di alam semesta ini dan diketahui juga merupakan satu-satunya planet yang memiliki bentuk kehidupan Di luar sana sebenarnya ada banyak sekali planet lainnya yang juga dikatakan mirip dengan Bumi dan layak huni Tapi itu masih menjadi pertanyaan besar Apakah benar begitu dan kapan kah kita dapat memastikannya? Jadi mari kita lupakan dulu hal yang belum pasti dan melihat kembali ke planet tempat kita tinggal saat ini Untuk sekarang Bumi menjadi hunian yang begitu ramah bagi seluruh kehidupan yang ada Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, Bumi ini menaungi manusia dengan segala bentuk sumber daya yang tiada habisnya Mulai dari pangan sampai bahkan memenuhi kebutuhan manusia dalam dunia industri logam dan bahan bakar Tapi pernahkah kalian berpikir mengenai bagaimana masa depan Bumi kita nantinya? Apakah planet yang indah ini akan selamanya dapat menanggungi kehidupan ataukah justru malah sebaliknya? Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran kepada Anda semua mengenai bagaimana Bumi dalam 500 tahun mendatang Terima kasih telah menonton! Pembahasan pada video kali ini tentu saya dasarkan pada beberapa sumber penelitian yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan Dan bisa dibilang, para ilmuwan ini dapat membuat beberapa perkiraan yang cukup akurat tentang masa depan Bumi Tetapi, untuk memprediksi seperti apa Bumi pada 500 tahun mendatang adalah tugas yang sulit karena ada banyak faktor yang berperan Nah, dari banyaknya faktor, menurut saya ada dua jenis proses utama yang dapat mengubah planet kita Yang pertama adalah siklus alami seperti cara planet berputar dan bergerak mengelilingi matahari Dan yang kedua adalah disebabkan oleh bentuk kehidupan, terutama manusia itu sendiri Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu siklus alami Buat yang belum tahu, Bumi ini merupakan objek yang bergerak dan terus mengalami perubahan Sudut kemiringan Bumi dapat berubah dan bahkan orbitnya juga dapat berubah untuk membawa Bumi lebih dekat atau bahkan lebih jauh dari matahari Perubahan ini terjadi selama puluhan ribu tahun Dan perubahan inilah yang bertanggung jawab atas terjadinya zaman S pada masa lampau Kemudian, angka 500 tahun ke depan ini tidak terlalu lama dalam hal geologi Jadi cepat atau lambat, kehidupan manusia modern akan segera dapat merasakan dampak yang disebabkan oleh siklus alami planet Bumi Nah, kemudian yang kedua adalah manusia merubah Bumi Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan, pengaruh besar yang dapat mengubah planet ini adalah makhluk hidupnya sendiri, terutama manusia Namun efek kehidupan yang disebabkan oleh manusia ini lebih sulit untuk diprediksi Karena mengganggu satu bagian saja dari ekosistem, maka akan dapat membuat banyak hal lain berantakan Manusia ini dapat mengubah Bumi dalam banyak cara Seperti halnya yang sudah umum dilakukan oleh manusia Seperti menebangi hutan dan menghancurkan habitat satwa liar untuk kepentingan dalam membangun kota dan hal lainnya Manusia dapat memindahkan spesies invasif di sekitar planet dan mengganggu ekosistem Dan yang sudah nampak dengan jelas saat ini adalah kontribusi besar manusia terhadap terjadinya pemanasan global Selain itu tadi, manusia ternyata juga dapat menyebabkan perubahan iklim Yang sebagian besar dipengaruhi dengan membakar bahan bakar fosil yang melepaskan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer Biasanya, gas rumah kaca ini akan merangkap panas dari matahari dan dapat menjaga bumi lebih hangat daripada yang seharusnya Ini bisa berguna, tapi kalau berlebihan tentu akan justru memunculkan masalah besar Dengan terlalu banyak karbon dioksida adalah dapat menyebabkan suhu naik dan menyebabkan musim panas yang berbahaya kemudian mencairnya es di Greenland dan juga Antartika Mencairnya lapisan es ini tentu akan dapat mengangkat lautan dan menyebabkan daerah pesisir menjadi banjir Pemanasan planet juga akan dapat berkontribusi pada cuaca ekstrim seperti gelombang panas, badai, dan kekeringan yang dapat mengubah daratan Jadi, seluruh perubahan yang disebabkan oleh manusia ini dapat menyebabkan keadaan bumi menjadi akan sangat berbeda dalam 500 tahun mendatang Dan sebagian besar akan bergantung pada seberapa besar keinginan manusia untuk mengubah cara mereka dalam merawat dan juga menghargai bumi Terima kasih telah menonton Sekarang, mari coba kita melihat kembali bumi pada 500 tahun terakhir ini Bagian bumi yang hidup atau biosfer telah berubah secara dramatis Jumlah manusia saja telah meningkat dari sekitar 500 juta orang menjadi lebih dari 7,5 miliar saat ini Dan lebih dari 800 spesies tumbuhan dan hewan telah punah karena aktivitas manusia selama periode tersebut Jadi, dengan bertambahnya populasi manusia, maka spesies lain kemungkinan akan memiliki lebih sedikit ruang untuk dapat berkeliaran Kenaikan permukaan laut juga berarti akan ada lebih sedikit daratan Dan kenaikan suhu akan mengirim banyak spesies bermigrasi ke iklim yang lebih baik Namun, yang harus kita tahu dari sini adalah tidak semua perubahan bumi disebabkan oleh manusia Tetapi manusialah yang telah memperburuk beberapa di antaranya Tantangan utama saat ini adalah membuat orang-orang berhenti melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah Seperti halnya, membakar bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim Ini semua adalah salah satu masalah global yang mengharuskan semua negara di seluruh dunia dan orang-orangnya Untuk bekerja sama dalam tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga bumi Dan yang terakhir, teknologi diprediksi juga akan meningkat selama 500 tahun mendatang Tapi sejauh ini, solusi teknologi belum dapat berkembang cukup cepat Untuk mengatasi perubahan iklim dan juga memperbaiki kekacauan nanti yang akan menjadi pertaruhan besar yang beresiko dan juga mahal Jadi bumi, dalam 500 tahun mendatang bisa saja mungkin tidak akan dapat dikenali Atau jika manusia bersedia mengubah perilaku mereka Maukah bumi akan dapat bertahan dengan hutan, lautan, ladang, dan kota yang seimbang selama berabad-abad Bersama dengan penggunanya yang paling sukses, yaitu umat manusia Intinya bagaimana cara kita menghargai bumi adalah bagaimana kita akan bertahan nantinya Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik yang akan saya sampaikan Dan pastinya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia Terima kasih telah menonton!